Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki? Pertama, pahami siapa yang iri, siapa yang dengki, hilang amalnya. Iyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa'innal hasada, kena penyakit hasad. Yakulul hasanat, memakan amal-amal baikmu. Tanamkan ke dalam diri. Hai Abdul Somad, kalau kau asad, pahala ceramah kau hilang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka sholatmu melayang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka zikir selawatmu terbang. Dalam hati tanamkan, jangan kau hasad. Kedua, doakan orang yang dapat nikmat. Kawan sekantor yang baru dapat promosi jabatan. Tetangga yang baru dapat mobil baru. Sahabat yang baru bangun renovasi rumah baru. Kawan sama-sama tamat dari kuliah, dapat kerja, nikah. Kita belum juga lagi. Datang hasad dalam hati. Doakan dia di tengah malam. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan dia. Supaya menghilangkan hasad dari dalam hati. Yang ketiga, mendoa kepada Allah. Bersihkan hatiku dari hasad, ya Allah. Rabbis rahli. Sadri, lapangkan hatiku. Bersihkan. Di antara menyebabkan hati sempit adalah karena hasad. Gara-gara hasad, hati sempit. Jantung berdetak rusak, kumat ke kepala, berpengaruh ke tubuh. Orang beli rumah baru, naik darah tinggi. Orang beli mobil baru, kumat jantung koronel. Gara-gara hasad. Tapi yang selalu disalahkan, kambing. Kambing aku tak salah. Itulah gara-gara kambing hitam.